Intro 7 Makanan ini wajib dihindari bagi mereka yang sering genjing Jika kamu memiliki kandung kemi yang terlalu aktif, kamu akan jadi gampang buang air kecil bahkan saat malam hari Oleh karena itu, kamu perlu memperhatikan apa yang kamu makan untuk menjaga kondisi itu semakin memburu Berikut adalah beberapa makanan yang bisa membuatmu genjing terus menerus Makanan pedas Makanan pedas dapat mengiritasi lapisan kandung kemi dan memperburuk masalahmu dalam buang air Jadi pastikan bahwa kamu tidak menyantap makanan yang terlalu pedas Jus Kranberry Jus Kranberry memang dapat mengobati infeksi kandung kemi Tetapi perlu diketahui bahwa itu juga dapat memperburuk masalah kandung kemi yang terlalu aktif Kopi Kafein, terutama kopi dan teh, akan membuat ginjal menghasilkan lebih banyak urin dan membuat kandung kemi jadi lebih sensitif Alkohol Seperti kafein, alkohol juga bersifat diuretik dan dapat mengiritasi kandung kemi Jadi batasi konsumsi alkohol untuk menghindari kondisi ini Soda Minuman bersoda dapat mengiritasi kandung kemi Terlebih lagi soda juga mengandung kafein, gula, atau pemanis buatan yang semuanya dapat membuat kandung kemi jadi terlalu aktif Jus Jeruk Makanan dan minuman asam seperti jus jeruk dapat mengiritasi kandung kemi Makan buah memang dapat membantu menjaga sembelit, namun itu bisa mengganggu orang dengan kondisi kandung kemi yang terlalu aktif Tomat Seperti jeruk, tomat juga mengandung asam Oleh karenanya, bila kamu memiliki masalah dengan kandung kemi yang terlalu aktif, sebaiknya jangan terlalu banyak makan tomat Itulah tujuh makanan yang harus kamu hindari bila memiliki kandung kemi yang terlalu aktif Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton